Sebelumnya di Blackest Night, tapi tiba-tiba ledakan Emotional Spectrum terjadi di dekat mereka, dan seluruh member dari ketujuh Lantern Corps tiba-tiba muncul di sana. Tapi ketika dia menyerangnya, Dove malah diserang balik, dan sesuatu di dalam power battery terlihat memaksa Necron untuk melepaskannya. Dan sekarang Sinestro telah menjadi White Lantern Corps. Melanjutkan dari video sebelumnya, setelah menjadi White Lantern Corps, dengan arogan, Sinestro menyuruh yang lain untuk menyingkir karena dia akan head-to-head dengan Necron. Dia pun menciptakan sebuah pedang dan beradu dengan sabit milik Necron yang menghasilkan ledakan luar biasa, tapi meski Sinestro memiliki kekuatan yang luar biasa, para Lantern yang lain agak pesimis kalau Sinestro tahu apa yang dia lakukan, dan Gantet memberitahu kalau sekarang Sinestro telah menyatu dengan Life Entity, dan Atom bertanya seberapa kuat dia, dan Gantet menjawab kalau Sinestro memiliki kekuatan seorang dewa. Setelah itu Sinestro terlihat mengikat Necron dengan White Lantern konstruksinya, sambil berkata padanya kalau hancurnya Necron adalah akhir dari misi Abinsur, dan awal dari misinya yang merupakan penyelamat dari alam semesta. Setelah itu Sinestro menarik jantung dari Necron dan menghancurkannya, tapi ketika tubuh Necron hancur dan sabitnya terjatuh, salah seorang Black Lantern terlihat mengambilnya, dan Black Lantern tersebut berubah menjadi Necron. Setelah itu Necron menyerang Sinestro dengan sabitnya, sambil berkata padanya kalau dirinya adalah kematian, dan kematian tidak bisa dibunuh. Setelah itu Necron berusaha memisahkan Sinestro dengan Life Entity, dan melihat itu, Guntheat memberitahu yang lain kalau Sinestro telah kehilangan kontrol atas Life Entity karena egonya, dan ketika Hal berkata kalau mungkin dia bisa, Guntheat langsung menyangkalnya karena Life Entity tidak bisa dikendalikan, dan dia akan menolaknya seperti Sinestro. Tapi ketika para Lantern berniat membantu Sinestro, mereka dihalangi oleh Lex Luthor yang masih menginginkan powering yang lain, tapi untungnya, Larfleas langsung turun tangan dan menahan Lex Luthor. Tapi tiba-tiba, saat para Lantern akan menuju Sinestro, mereka mengalami sakit kepala hebat, dibarengi dengan adanya suara di kepala mereka, yang ternyata disebabkan oleh Black Lantern Martian Manhunter. Martian melesat menyerang para Lantern bersama pasukan Black Lanternnya, dan pertarungan pun tidak bisa dihindarkan, tapi di tengah-tengah pertarungan tersebut, Indigoan mengatakan sesuatu yang ketika ditranslate, Indigoan berkata kalau bantuan sebentar lagi akan datang. Sesaat kemudian ribuan member dari ketujuh Lantern Corps tiba di bumi, dan bersama-sama, mereka melancarkan serangan ke arah Necron. Tapi di tengah-tengah serangan tersebut, Deadman datang kembali dan merasuki tubuh Guy Gardner untuk memberitahu hal. Setelah dia merasuki para Black Lantern, dia menemukan fakta kalau Necron adalah kegelapan hidup, dan alasan dari Necron bisa bermain-main dengan mereka, karena dia menciptakan koneksi ke dunia melalui Black Hand, dan untuk memutus koneksi itu, maka mereka harus menghidupkan Black Hand kembali. Hal pun bingung bagaimana dia melakukannya, dan Deadman juga tidak tahu, dan sesaat kemudian, Guy Gardner mengambil kembali kesadarannya. Setelah itu, meski seluruh Lantern telah menyerang Necron, tapi Necron tidak bisa dihentikan, dan dia berhasil memisahkan si Nesro dengan Life Entity. Hal Jordan terus melancarkan serangannya ke arah Necron, tapi Black Hand menyerangnya dari belakang, dan untungnya, The Flash dengan sigap membantunya. Setelah itu, merasa dia punya koneksi yang besar dengan kehidupan, seperti para hero yang lain, Hal Jordan melesat ke arah Life Entity, dan berusaha bergabung dengannya, karena aksi hal para hero yang bangkit dari kematian mulai kehilangan koneksi mereka dengan Lantern Corps, koneksi mereka ditimpah, dan sesaat kemudian, mereka semua menjadi White Lantern Corps. Mereka pun melancarkan konstruksi White Lantern ke arah Black Hand untuk membuatnya hidup kembali, dan Life Entity menghidupkan Black Hand kembali. Tapi setelah membuat Black Hand hidup, mereka kehilangan koneksi dengan White Lantern Ring, tapi cincinnya mulai berterbangan di sekitar mereka, menghantam Necron, yang membuat Necron mulai merasakan kesakitan, dan cincinnya juga mulai mengarah ke Black Lantern Power Battery, menghantamnya, dan melepaskan Anti Monitor, yang ternyata menjadi sumber kekuatan dari para Black Lantern. Anti Monitor yang marah akan aksi Necron langsung menyerangnya, tapi Necron melancarkan serangan balasan, dan ketika Necron sedang menyerang Anti Monitor, Black Hand mulai memuntahkan White Lantern Ring, yang membuat Necron mulai panik, dan sesaat kemudian, puluhan White Lantern Ring-nya, menghantam Necron dan menghancurkannya. Setelah itu, White Lantern Ring mulai berterbangan, ke arah para hero dan villain yang menjadi Black Lantern Corps, dan menghidupkan mereka semua. Max Wildord, Reverse Flash, Jade, Kapten Boomerang, Firestorm, Martian Manhunter hidup kembali, Aquaman, Hawkman, Hawkgirl, Deathman, dan Osiris juga dihidupkan, yang membuat para hero tercengang ketika melihatnya. Tapi karena koneksi merah dengan Red Power Ring menghilang, dia pun mengalami gagal jantung, dan Carol bergegas menghampirinya, menghubungkan jantung Aquaman dengan Merah, dan dengan bantuan Sain Walker, mereka menghilangkan efek dari Red Lantern Ring, dan membuat jantung Merah berdetak kembali. Merah pun berhasil selamat, dan reunian dengan Aquaman. Di sisi lain, melihat Hawkgirl termenung, Hawkman pun menanyai Hawgirl apa yang terjadi, dan ternyata, Hawgirl mendapatkan kembali semua ingatannya, dari kehidupan dia sebelumnya, dan mereka pun mulai adu mulut di sana. Dan ketika mereka sedang bermesraan, Superman menyapa Martian Manhunter yang hidup kembali, dan karena Raimon juga kembali hidup, dia yang tidak mengenali Jason memaksanya keluar, dan mereka akhirnya berpisah dari tubuh Firestorm. Raimon yang kembali hidup pun bertanya-tanya apa yang terjadi, dan menanyai di mana Profesor Stain. Hawk yang juga dibangkit dan kembali mulai marah-marah nggak jelas, dan melihat Maxwell Lord, Guy Garner yang mengira dia masih menjadi Black Lantern, langsung menangkapnya, tapi melihat Maxwell masih hidup, Guy Garner pun langsung melepaskannya. Setelah itu, Kylie juga reunian dengan Jade yang hidup kembali, Osiris kebingungan di sana, Reverse Flash melarikan diri, sementara The Flash menghajar Kapten Boomerang yang berusaha menyerangnya. Tapi setelah menghajar Boomerang, The Flash bertanya-tanya di mana Elong Gantetman dan Sudip nih, tapi ternyata tidak semuanya dihidupkan kembali. Setelah itu, Deadman yang kembali hidup juga mulai kebingungan, dan karena Necron telah berhasil diatasi, Larflees menagih Jade soal kesepakatan mereka, dan Jade pun menepati janjinya, yang membuat Gantet seketika khawatir, terlebih lagi bagaimana dengan nasib Blue Lantern yang mereka bangun. Jade pun berkata kalau banyak hal yang perlu didiskusikan soal masa depan Blue Lantern dan seluruh Lantern, karena Anti-Monitor telah kembali, dan Black Hand juga menghilang. Saint Walker juga memberi tahu, kalau Indigo Tribe juga menghilang, dan dia pun bertanya-tanya di mana mereka. Di planet Noc, Indigo One dan Indigo Tribe terlihat sedang berkumpul dan membicarakan sesuatu, dan di antara mereka, Black Hand terlihat di belenggu, dan terpengaruh oleh Indigo Light. Dan paginya di kota Gotham, The Flash dan Halt terlihat mengunjungi Makam Bruce, sambil bertanya-tanya, kenapa White Lantern membangkitkan Aquaman dan yang lain, tapi White Lantern tidak membangkitkan semuanya, Halt pun berkata, kalau mungkin untuk saat ini, yang mati akan tetap mati, kecuali untuk Batman, karena saat dibangkitkan, Batman terlihat tidak mengenali mereka, dan Robin sepertinya benar, di mana Batman sebenarnya masih hidup. Setelah itu, The Flash menanyai hal bagaimana soal Life Entity, apakah dia menghilang dan kembali ke dalam bumi, atau dia berada di tubuh Black Hand? Halt pun menjawab, kalau dia bisa merasakan Life Entity di luar sana, bukan di tubuh Black Hand, dan Life Entity seperti memaksa mereka untuk melupakan masa lalu, dan mempersiapkan diri untuk hari esok. Dan ketika The Flash serta Halt berada di Makam Batman, sebuah kawah terlihat terbentuk di tengah jalan entah di mana, dan di dalam kawahnya, White Lantern Power Battery terlihat berada di sana. Dan The Blackest Night pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa support Mr. A dengan kirim super thanks, like, comment, share. Saya Mr. A, bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini,